Halo ko friends, pada soal ini kita memiliki sistem yang terdiri dari 2 balok yang dihubungkan oleh tali pada sebuah katrol. Lalu disini kita ditanyakan, apabila benda M2 turun dengan percepatan 5 meter per second kuadrat, maka besar dari M2 adalah? Oke, pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diberikan dari soal. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa masa benda M1 adalah 5 kilogram. Sementara, besar percepatan A2 adalah 5 meter per second kuadrat. Dan disini ada yang kita perlu tahu nih, karena ini merupakan satu tali yang sama dan langsung terhubung, maka bisa kita tuliskan bahwa percepatan benda kedua sama dengan percepatan benda ke satu sama dengan percepatan sistem. Nah, selanjutnya juga akan kita asumsikan G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Dan kita ditanyakan besar dari M2. Oke, teman-teman, pada soal ini kita bisa menggunakan konsep dari dinamika atau hukum kedua Newton, yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A. Total resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sebanding dengan masa dikelikan dengan percepatannya. Oke, selanjutnya kita akan meninjau satu persatu benda. Misalkan untuk yang pertama benda M1. Nah, pada benda M1 terdapat gaya tegangan tali ke arah kanan, lalu ada W1 atau gaya berat, dan ada N1 atau gaya normal. Nah, sekarang kita asumsikan arah gerakan sistem ini adalah ke arah sini. Nah, sekarang kalau kita menerapkan sigma F, maka akan kita asumsikan yang searah dengan A ini atau arah gerakan sistem, maka positif. Atau kita tuliskan T itu sama dengan M-nya adalah M1 dan A-nya kita tulis A. Nah, selanjutnya kita juga akan meninjau benda kedua. Nah, pada benda kedua terdapat dua buah gaya saja, teman-teman, yaitu T atau tegangan tali yang arahnya ke atas dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum yang sama. Nah, tapi sekarang karena arah geraknya ini adalah ke kanan atau di sini yang searah adalah W2. Nah, berarti kita asumsikan yang ke bawah adalah positif, sementara yang ke atas adalah negatif. Atau W2 dikorengi T sama dengan M2 dikali A. Nah, ini bisa kita tuliskan W2-nya adalah masa dikalikan percepatan gravitasi. W2 dikorengi T sama dengan M2 kali A atau T itu sama dengan M2 kali G dikurangi dengan M2 dikali A. Selanjutnya, di sini kita memiliki dua buah persamaan T. Jadi, bisa kita tuliskan T yang atas ini sama dengan T yang bawah atau M1 dikali A sama dengan M2 kali G dikurangi dengan M2 kali A. Oke, untuk yang M2 ini kita kelompokkan sehingga kita dapatkan M2 dalam kurung G dikurangi dengan A. Sama dengan M1 kali A. Atau kita cari M2-nya sama dengan M2 sama dengan M1 kali A dibagi dengan G kurang A. Nah, semuanya sudah kita ketahui, maka kita bisa masukkan angkanya. Jadi, M2 ini sama dengan 5 dikali 5 dibagi dengan 10 dikurangi 5. Atau kalau kita hitung ini sama saja dengan 25 dibagi dengan 5. Atau kita dapatkan M2-nya sama dengan 5 kg. Oke, teman-teman. Jadi, pada saat ini bisa kita simpulkan. Besar dari M2 adalah 5 kg atau jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.